Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah suatu relasi bersyarat Tadi juga fungsi sama dong Pak? Ya, fungsi juga suatu relasi bersyarat Korespondensi satu-satu juga adalah relasi bersyarat Syaratnya apa? Syaratnya adalah setiap anggota domain Ingat, ini ingat ya Hampir sama dengan fungsi tadi Setiap anggota domain wajib berpasangan tepat satu Dengan anggota podomain Nah, lihat ini Dan sebaliknya Nah, kata-kata sebaliknya ini adalah kunci Untuk korespondensi satu-satu Kita pulangin Syarat korespondensi satu-satu Itu adalah setiap anggota domain Berpasangan tepat satu dengan anggota podomain Dan sebaliknya Berarti podomain juga wajib berpasangan tepat satu dengan domain Gitu ya Oh, kalau seperti ini Berarti nanti akan ada syarat tambahan Syarat tambahannya adalah Syarat tambahannya adalah Ya, jumlah Anggota Jumlah anggota Kedua Himpunan Sama Ini syaratnya Syarat tambahannya Jumlah anggota kedua himpunan harus sama Karena kalau tidak sama Nanti domain atau podomainnya Pasti ada yang tidak punya pasangan Seperti itu ya Kita masuk ke contoh Ada dua anggota himpunan A dan B Anggotanya Satu, dua, tiga A, B, C Satu berpasangan dengan B Dua berpasangan dengan K Tiga berpasangan dengan C Ini korespondensi satu-satu tidak? Kita kembalikan dulu ke syaratnya Syaratnya adalah Setiap domain Berpasangan tepat satu dengan podomain Lihat Domain ini kan Dia punya pasangan satu-satu tidak? Ya Dan sebaliknya Oh, sebaliknya Dari sini kita perhatikan Oke Karena masing-masing di A dan di B Punya pasangan satu-satu Berarti ini korespondensi satu Satu Betul ya Nah sekarang yang kedua Perhatikan Satu, dua, tiga, empat A, B, C Apakah ini termasuk korespondensi satu-satu? Kita lihat Saratnya adalah Setiap anggota domain Berpasangan tepat satu dengan anggota podomain Kita lihat Satu pasangan dengan A Pasangan dengan B Pasangan dengan C Pasangan dengan C Oke Dan sebaliknya Yang B juga harus gitu Tepat satu ya Oh, ini perhatikan nih Ini ada C Yang punya dua pasangan ya Karena dia punya dua pasangan C Maka ini bukan Korespondensi satu-satu Padahal kalau kita lihat Dari jumlahnya A ini Anggota A ada empat Anggota B ada Tiga Secara ini saja Syaratnya kurang terpenuhi Karena jumlah anggota kedua Kumpulan Kalau ini tidak Sama Syaratnya harus Sama Gitu ya Terakhir ini Kita coba perhatikan Kumpulan P dan Ki A, B, C Dua, tiga, empat, lima Coba Tidak usah perhatikan Pada panahnya Hitung saja Anggotanya Ini berapa? Tiga Ini berapa? Satu, dua, tiga, empat Yang ini tiga anggota Yang ini empat anggota Ini saja sudah tidak sama Berarti Bukan Korespondensi Satu Satu Paham sampai sini ya? Oke Kalau secara begini Korespondensi Satu-satu Dan contohnya sudah patah Coba kita perhatikan Menentukan Banyak Korespondensi Satu-satu Yang dapat Dibentuk Seperti fungsi Tadi Menentukan Banyak fungsi Yang dapat Dibentuk Dari dua Buah impunan Ini juga sama Menentukan Banyak Korespondensi Satu-satu Yang dapat Dibentuk Kita langsung Masuk rumusnya Jumlah Korespondensi Satu-satu A atau B Bisa ditentukan Melalui rumus N Faktorial N Faktorial Dibacanya gitu ya N Faktorial Contoh Tentukan Banyak Korespondensi Satu-satu Yang bisa dibuat Dari Himpunan A Satu-satu Dua Diga Empat Dan Himpunan B A B C D Berapa Banyak Yang bisa digambarkan Menjadi Korespondensi Satu-satu Kita jawab Jumlah A Berapa Satu Dua Tiga Empat Jumlah B Berapa A Satu Dua Tiga Empat Empat Juga Syarat Ini terpenuhi Jumlah A Kedua Himpunan Sama 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 Saratnya terpenuhi Berarti Ini bisa kita Lakukan Rumus N Faktorial Rumusnya Adalah N Faktorial Gimana sih Menuliskan Rumus N Faktorial Ini N Faktorial Adalah Perkalian Menurun N 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 Sama Ini Empat Berarti Empat Kalikan Dengan Yang di bawah Angka Tiga Kalikan Dengan Di bawah Angka Tiga Berapa Dua Kalikan Dengan Di bawah Angka Tiga Berapa Satu Perkalian Nung Empat Kali Tiga Dua Belas Kali Dua Dua Empat Kali Satu Dua Empat Seperti Ini Jadi Ketika Ada Soal Tentang Menentukan Banyak Korespondensi Satu Satu Yang Bisa Dibuat Atau Digambarkan Dari Dua Buah Yumpunan Maka Bisa Dibuat Melalui Rumus N Faktorial Atau Perkalian Berarti Ini Harus Ada 24 Kalau Digambar Iya Kalau Digambar Kan Capek Makanya Ada Rumusan Seperti Ini Oke Paham Ya Untuk Korespondensi Satu Satu Kita Tadi Sudah Pelajari Mulai Dari Awal Pertemuan Pertama Yaitu Tentang Relasi Terus Kita Lanjutkan Tentang Fungsi Dan Kita Akhiri Dengan Korespondensi Satu Satu Mudah-mudahan Semakin Menambah Pengetahuan Kalian Terhadap Materi Relasi Dan Sampai Sini Pertemuan Kita Mudah-mudahan Ada Manfaat Yang Bisa Dapat Bapak Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh